Kalau kalian sedang mencari sebuah mobil yang ganteng, unik dan pastinya bisa mendongkrak penampilan kalian Sekarang kalian mundur Sekarang gue udah bersama mobilnya Dan mobil ini memiliki konfigurasi atap yang bisa terbuka Asik Dan selamat datang di channel Belanja Mobil Bersama gue Raka, kita bahas BMW Z4 Yes, yes, yes Dan bisa kalian lihat teman-teman Wow Ini adalah mobil yang keren, unik dan mungkin kalau di kamera sana kelihatannya mobil ini biasa aja Namun ketika kalian lihat aslinya dengan bonet yang panjang serta atap yang terbuka seperti ini Membuat mobil ini pasti A-cage atau semua orang memandang mobil kalian Kalau kalian naik mobil ini Dan memang BMW seri Z itu selalu memiliki nilai spesial dari mulai generasi pertamanya Yaitu Z3 dan digantikan dengan Z4 di generasi kedua Memang ditunjukkan sebagai mobil yang standing out Atau mobil yang bisa memberikan nilai istimewa terhadap para penggunanya Mobil ini masuk dalam kelas roadster Dua pintu dengan atap hardtop teman-teman Jadi ini merupakan penyempurnaan dari BMW Z3 Yang udah gue pernah bahas juga Kalau kalian belum nonton bisa kalian lihat videonya di atas sini Dan mobil ini Z4 pertama kali dikenalkan di dunia sejak tahun 2006 teman-teman Jadi ini merupakan generasi kedua Z4 Yang juga sudah mengalami facelift atau LCI bahasa BMW nya Dari 2006 ke 2013 dan 2013 sampai dengan 2019 kemarin Sebelum akhirnya Z4 itu berganti generasi yang sama seperti Toyota Supra teman-teman Untuk mobil dan platformnya Tapi menurut gue untuk generasi kedua yang sudah LCI Atau sudah facelift ini Masih sangat oke Dan cocok banget untuk kalian yang sedang mencari sebuah roadster dua pintu Yang desainnya itu timeless Karena ini merupakan sebuah mobil dengan kode bodi E89 Yang sebenarnya itu berbagi platform dari BMW seri 4 teman-teman Jadi secara keseluruhan mobil ini tarikan-tarikan garisnya masih sama Namun disempurnakan lagi Sehingga cocok untuk disandingkan dengan dua pintunya serta atap yang terbuka Kita ke bagian depan Lampunya pastinya sudah berteknologi Karena ini sebuah BMW mobil premium Dia sudah menggunakan angel eye yang warnanya kuning Sangat manis Dan lampunya itu sudah projector yang juga sudah HID Jadi warnanya biru Dan di bagian depan kitne grillnya juga sudah terlihat cukup besar Seperti bahasa desain BMW terbaru Atau bahasa desain BMW modern saat ini Dan mohon maaf teman-teman Di bagian depan emblem BMWnya itu belum terpasang Karena kita sedang mencari emblem pengganti yang sedang kita pesan Jadi kalau kalian tertarik dengan mobil ini Pasti emblemnya sudah terpasang dengan rapi dan baru teman-teman Jadi makin kelihatan mobil ini seperti layaknya mobil baru Sip! Di bagian depan gitu aja Desainnya masih oke banget Dan bagaimana kalau kita sekarang intip bagian dapur pacunya Karena nggak kalah spesial dapur pacunya Let's go kita cek Berbicara mengenai dapur pacu Mobil ini karena adalah sebuah seri yang cukup spesial dari BMW Makanya BMW memberikan beberapa mesin untuk Z4 ini Yang paling kecil ada mesin 1800, 2000 cc, 2800, dan 3000 cc teman-teman Dan untuk mobil ini sendiri yang kebanyakan yang dijual di pasaran Indonesia Merupakan mesin yang sama seperti BMW seri 3 nih teman-teman Dan untuk Z4 yang dijual di pasaran Indonesia Memakai mesin yang sama seperti sedan-sedan BMW lainnya Yaitu mesin 2000 cc yang digabungkan dengan twin power turbo Dan untuk mobil ini tenaganya di angka 184 horsepower Dengan torsi di angka 270 Nm Yes! Jadi untuk melajukan sebuah roadster yang dimensinya cukup mungil ini Mesin ini sanggup mencatatkan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam Hanya dengan waktu 7,8 detik Itu menurut riset yang gue baca Namun gue belum tau pasti jika digunakan di asfal Indonesia Seperti apa akselerasi dari mobil ini Dan karena mesinnya masih sharing Sama seperti mesin-mesin yang digunakan untuk BMW seri sedan yang lainnya Makanya untuk ketersediaan spare part dan part-part lainnya Kalian gak usah ragu Karena namanya BMW pasti memberikan spare part yang masih banyak di pasaran Nah ngomong-ngomong untuk transmisinya dia juga dilengkapi dengan 2 pilihan transmisi Yaitu transmisi manual 6 percepatan Dan untuk mobil ini sendiri transmisinya otomatis 8 percepatan teman-teman Yes! Jadi untuk pasaran Indonesia rasanya otomatis paling cocok ya digunakan untuk iklim Indonesia Kayak gini aja ruang mesinnya Bisa kalian lihat besar sekali engine baynya Karena dia tersedia juga dengan pilihan 3000 cc Di atas sudah ada peredam Ada 2 buah pegas hidrolis Dan ya ruang mesinnya terlihat cukup besar Oke sekarang kita tutup Sekarang waktunya gue jalanin ke samping Sebelum akhirnya kita lompat ke bagian interiornya Let's go kita check Yay! Dan ini adalah base angle dari BMW Z4 Dari depan sampai dengan belakang itu mobil ini dibuat sangatlah ceper teman-teman Dan memang sejatinya ini merupakan mobil yang sangat cocok untuk kalian gunakan di perkotaan Jadi bukan sedan meluti fungsi Yang mungkin mobil ini mejeng aja Di sebuah hotel, di sebuah mall, atau di garasi rumah kalian Indah banget untuk dipandangin Dan ini merupakan base angle untuk menikmati sebuah BMW Z4 Nah ngomong-ngomong Seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa mobil ini sama seperti seri-seri sedannya Namun dibuat lakukan-lakukan bodinya itu lebih kalem Lebih elegan jika dibandingkan dengan beberapa lini sedan BMW lainnya Di bagian depan tarikan garis dari fender Berhenti sampai sini Dan pintunya dibuat lurus seperti ini Membuat kian elegan lagi-lagi mobil ini Dan untuk velgnya Velgnya ini ukurannya 17 inci Dan untuk depannya 225-45 Begitu pula dengan ban belakangnya Jadi tidak ada perbedaan ban Walaupun mobil ini berpenggerak roda belakang Atau real real drive Dan asiknya Ada satu buah jendela Yang bisa kalian turun dan naikkan Di tombol yang ada di bagian dalam Dan sekarang karena lagi di samping kayak gini Gue pengen ujukin kalian Bagaimana mekanisme penutupan dari atapnya Pintunya udah frameless pastinya Ganteng banget Kita hidupkan dulu mobilnya Dan untuk mekanisme buka dan menutup atapnya Tadi gue sempat ngitung Itu berkisar di angka 18-19 detik Jadi sudah cukup cepat Ketika kalian lagi berkendara dengan atap terbuka Lalu hujan Yes Dan sudah selesai ini Menutup atapnya Kalau kalian lebih suka yang mana Atap terbuka atau atap tertutup seperti ini Oke Sekarang kita lanjut Bahas bagian Interior Nah sekarang waktunya kita bahas Bagian interior dari BMW Z4 Yes Jadi overall mobil ini Dibuat tidak seperti BMW-BMW lainnya ya teman-teman ya Secara layout dashboardnya ini Berbeda sekali Jika dibandingkan BMW seri S90 Seri 3 Atau seri 5 Bahkan seri 7 Karena sedikit dibuat Mungkin karena atap terbukanya Jadi dia tidak memberikan head unit yang Nampak teman-teman Head unitnya diletakkan di bagian dalam seperti itu Kalau dalam keadaan mobil Mati seperti ini Sekarang waktunya kita hidupkan dulu Gue pengen kasih lihat kuncinya Kuncinya seperti ini Dan mobil ini Walaupun sudah ada engine start stop Namun kalian tetap harus memasukkan kunci ini Dalam lubang yang ada di dalam sini Lalu kita tekan Ramp Dan tekan engine start stop Nah ketika nyala seperti ini Barulah layar head unitnya ini Terbuka teman-teman Karena hari ini cukup panas Kita nyalain dulu AC nya Kasian nih Videographer di belakang kepanasan Waktunya sekarang gue bahas Mengenai posisi duduk Untuk mobil ini Karena adalah mobil yang ceper Jadi posisi duduknya Cenderung lebih rendah Jika dibandingkan kalian menyetir sedan-sedan lainnya Ini khas banget Posisi duduk mobil-mobil sport Untuk setirnya sendiri Kalian bisa atur melalui mekanisme manual Untuk maju mundur Reclining Dan naik turun sedikit Bisa dilakukan Melalui Tuas-tuas manual yang terletak Di masing-masing kursi ini Gak apa-apa Karena mobil ini atapnya terbuka Mungkin Terlalu banyak elektronik Membuat mobil ini Nantinya error ya teman-teman Dan untuk setirnya Dia sudah bisa diatur Untuk teleskopik Dan juga tilt Alias naik turun Jadi sangat bisa menyesuaikan Posisi duduk ideal kalian Nah Karena mobil ini merupakan Sebuah roadster Kayaknya Kurang asik Kalau gue ceritain Dengan atap yang tertutup seperti ini Jadi kita buka aja Langsung atapnya Yuk Seperti yang udah gue bilang tadi Bahwa Mekanisme buka dan menutupnya Ini Cukup cepat Jadi Kalau kalian pengen Membuka dan menutup Secara cepat gitu ya Ketika hujan Mobil ini sangat bisa banget Nah Sekarang kita bahas Untuk instrument cluster BMW Dia diberikan instrument cluster Model dial Model bulat Banyak 2 buah kiri kanan Untuk speedometer di kiri Takometer di kanan Dan di layar tengah ini Terdapat informasi mengenai MID Dan untuk mobil ini Odometernya Baru tercatat di angka 22.287 Jadi masih sangat kecil sekali Dan pastinya Mobil ini merupakan rawatan Dari BMW langsung Dan kalau kalian tertarik Bisa langsung bawa mobil ini Ke bengkel resmi Untuk kalian general check up Dan untuk layar tengahnya Bagian entertainmentnya Dia sudah menggunakan Layar BMW iDrive Generasi kedua Yang intuitif Dan sangat asik banget Untuk kalian Mainkan Karena Respon dari komputernya juga Cukup cepat Dan di dalam iDrive ini Juga kalian bisa Mengoperasikan beberapa fungsi Seperti untuk membuka navigasi Melihat Kendaraan Memutar beberapa entertainment Seperti radio Dan sambungan bluetooth lainnya Dan mobil ini juga Dilengkapi dengan sambungan telpon Jadi Sangat lengkap Dan fiturnya Cukup untuk bersaing Dengan fitur-fitur modern Saat ini Lalu kita ke bawah Untuk tuas-tuas AC nya Agak sedikit unik Karena berbeda Daripada BMW-BMW lainnya Dia itu tuas AC nya Bulat-bulat seperti ini Yang sudah Auto pastinya Dan climate control Bahkan dual zone teman-teman Karena suhu kiri dan kanan Bisa kalian atur secara individual Dan Ya Mobil ini Cukup lengkap untuk fitur AC nya Ke bawah Ada Tempat untuk menaruh CD Dan Di bawah sini Ini adalah tombol Untuk membuka dan menutup atapnya Gitu Lalu Kita ke belakang lagi Tuas personeling nya Dia lengkap dengan Model triptonic Dan Diberikan juga Tuas pedal shift nih Di bagian setirnya Oke Dan untuk mobil ini Rem parkirnya sudah elektrik Di kanannya lagi Ada tombol untuk mengatur Air drive nya yang terletak Pada bagian dalam Nah Ngomong-ngomong tempat penyimpanan Karena ini sebuah mobil roster Dia sangat minim sekali Karena Di bagian kabinnya ini Hanya ada beberapa tempat penyimpanan Di tengah sini Kecil Untuk penyimpan handphone Dan dua buah Minuman kalian Karena ada cup holder nya Di bagian depan Ada Tempat penyimpanan tertutup Kompartemen Di bagian sini ada Asbak Serta lighter 12V Dan kalau kalian Pengen membawa Extra lebih Bisa kalian taruh Barang kalian di bagian belakang sini Dan disini juga kalian Sediakan Satu buah Tempat yang bisa kalian Buka dan tutup Untuk mengambil beberapa barang Kalian di dalam bagasi Oke Dan rasanya itu aja Untuk bagian interiornya Overall Joknya warna merah Dengan interior yang seperti ini Lagi-lagi Membuat mobil ini Makin istimewa Dan untuk keradaan Unitnya sendiri Interiornya Masih sangat bagus Dan teramat banget Sekarang waktunya Gue ke depan Buat gue kasih tau Berapa uang yang harus Kalian siapkan Untuk membawa pulang Sebuah roadster yang cantik ini Kedalam garasi kalian Let's go Dan sampai di akhir video Yes Kesimpulannya Mobil ini Sangatlah cocok Untuk kalian Para anak muda Yang pengen bergaya Atau para Orang yang sudah mapan Yang pengen Terlihat keren Ketika memakai mobil Dan pastinya Mobil ini Sangat jarang di Indonesia Dan mobil ini Adalah BMW Z4 Tahun 2013 Dengan odometer Di angka 20 ribuan Yang bisa kalian bawa pulang Dengan uang 790 juta rupiah Dan silahkan Kalian nego lagi Ke marketing kita Di bawah 1 miliar Bisa dapetin Sebuah roadster Yang cantik Dan desainnya ini Timeless banget Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka Coba tulis komentar di bawah Dan terima kasih banyak Untuk kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Untuk di like Di komen Dan di subscribe Channel Belanja Mobil Main-main juga Ke website kita Di belanjamobil.co.id Untuk kalian lihat Beberapa rekomendasi Mobil bekas Yang bergaransi Sip Gue Rangka pamit Sampai jumpa Di video kita selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum